Kasus gigitan hewan penular rabies GHPR di Bali masih tinggi. Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 36.000 gigitan anjing di Bali dengan 268 diantaranya positif terinfeksi rabies mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kasus rabies memang mengalami penurunan. Pada tahun 2023, jumlah GHPR mencapai 72.782 kasus dengan HPR positif mencapai 635 dan kematian 9 orang. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Mada Indra mengatakan masalah rabies ini membutuhkan perhatian dan penanganan intensif. Apalagi penyebaran kasus rabies tercatat hampir di seluruh kabupaten kota di Bali sehingga diperlukan sinergi lebih luas dalam pengendalian rabies. Upaya pengendalian rabies tidak bisa hanya dilakukan pemerintah tetapi juga membutuhkan peran serta sektor swasta, akademisi, peneliti, asosiasi, serta industri pariwisata. Dewa Indra menekankan pentingnya keterlibatan industri pariwisata dalam upaya pengendalian rabies di Bali. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali sangat rentan terhadap isu kesehatan termasuk rabies yang dapat berdampak langsung pada jumlah kunjungan wisatawan. Jika kasus rabies tidak terkendali, sektor pariwisata Bali akan terdampak negatif. Oleh karena itu, industri pariwisata diharapkan bersinergi untuk menciptakan lingkungan bebas anjing liar yang berpotensi menyebarkan virus rabies. Sekta Bali juga menyoroti tantangan utama dalam pengendalian rabies di Bali yaitu populasi anjing yang tidak terkendali. Banyak anjing liar berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar dan tempat pembuangan sampah. Anjing-anjing ini berpotensi menyebarkan rabies melalui gigitan mereka. Di sisi lain, budaya masyarakat yang memelihara anjing tetapi tidak merawatnya dengan baik, termasuk tidak rutin memvaksinasi, memperparah situasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap remeh gigitan anjing dan tidak melaporkannya, sehingga terlambat mendapat perawatan medis, yang sering berakhir fatal. Sekretaris Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Sonosis Penyakit Infeksi Baru Provinsi Bali, Imadirentin mengungkapkan GHPR terbanyak terjadi di Kabupaten Buleleng sebanyak 10.710 kasus, disusul Kabupaten Badung sebesar 10.499 kasus, dan Kota Denpasar 9.772 kasus. Sementara vaksin anti-rabies far terbanyak diberikan di Kabupaten Buleleng sebesar 7.674 vaksin, disusul Kota Denpasar 7.583 vaksin, dan Kabupaten Badung 6.557 vaksin. Dengan jumlah GHPR seluruhnya mencapai 34.809 kasus, dan far mencapai 54.521 vaksin. Permasalahan dan tantangan pengendalian rabies di Provinsi Bali salah satunya disebabkan oleh masih ada kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum memahami bahaya rabies. Selain itu, sebaran kasus rabies pada hewan juga semakin merata. Sementara kasus gigitan HPR di obyek wisata juga sering ditemui, salah satunya adalah HPR kera. Peran dan keterpaduan pemangku kepentingan yang terkait dalam pengendalian rabies masih perlu ditingkatkan, termasuk juga optimalisasi pelaksanaan regulasi atau perda terkait penanggulangan rabies. Winate Balipos melaporkan. Terima kasih telah menonton!